Polisi mengungkap kronologi pembunuhan Budi Santoso, sopir taksi online yang mayatnya dibuang di kawasan hutan petak 19 ARPH Bantarwaru BKPH Sanca di Blok Cibaber, Desa Mekarwaru, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Korban yang merupakan warga Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi itu dibunuh pada Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024, sekitar pukul 17.30. Ia dibunuh di dalam mobilnya saat berada di wilayah Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi dan kemudian mayatnya dibuang di hutan Indramayu. Kapolres Indramayu, AKBPM Fahri Siregar, mengatakan bahwa setelah melakukan pembunuhan, tersangka berusaha membuang korban. Fahri menyebut, pelaku AS alias Cuplis warga Kecamatan Subang Kabupaten Kuningan dan ap warga Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi telah merencanakan pembunuhan untuk mencuri mobil korban. Mereka lalu memesan taksi online milik korban dengan modus ingin diantar ke Villa Mutiara Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Bekasi. Saat sampai di lokasi tujuan, AS alias Cuplis berpura-pura menanyakan tarif ongkos yang harus dibayar. Di saat bersamaan, tersangka mengeluarkan tali kopling yang sebelumnya sudah ia siapkan. Leher korban lalu dijerat dari belakang selama kurang lebih 15 menit. Korban saat itu sempat memberontak dan memberikan perlawanan. Namun, tersangka AK tiba-tiba mengeluarkan pisau yang ada di dalam tas milik Cuplis. Oleh tersangka Cuplis, kepala korban dipukul menggunakan gagang pisau hingga sebanyak 3 kali. Fahri mengatakan, setelah itu, para tersangka membawa korban menggunakan mobil miliknya ke arah jalur Pantura, Karawang. Namun, karena tidak menemukan tempat sepi, mereka melanjutkan perjalanan ke Pantura Indramayu hingga sampai ke kawasan hutan di Kecamatan Gantar. Setelah membuang korban, AS alias Cuplis dan AB membawa barang-barang korban berupa 1 unit mobil merek Daihatsu Sigra beserta STNK dan 2 unit HP milik korban untuk dijual. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.